Intro Welcome to SRWheel Nah sekarang gue pengen jalan-jalan ke Sukabumi Bareng StarCoop Owner Indonesia nih Jadi mobil-mobil yang dua pintu yang atapnya kebuka-buka Nah gue pengen ikut ke acara ini Karena acaranya halal dihalal Dan gue gak sendirian Gue bersama Iqbal dan nanti ada Mas Harun Pakai SL-nya guys Jadi kita jalan Ngambil footage ya kan Foto-foto ganteng juga Dan disana nanti itu kayaknya villanya keren banget Karena gue liat di websitenya itu Wah bagus ya acara kali ini Makanya jangan di skip-skip Tonton terus Sebelum jalan Kita ngumpul dulu di Citos Ini pelataran parkir yang di belakang nih guys Jadi pada ngumpul semua disini Nah mobil kita di paling ujung nih gue taro nih biar agak nyetel Nah ini banyak mobil-mobil Dari StarCoop Indonesia Ini ada serinya sama Seri E juga Tapi ini yang di bawah Ini tahunnya Habis itu ada yang Kop E2 Gue gak tau nih E berapa nih Ini tuh Ada yang tua-tua keladi Tua-tua makin jadi Ini bersih kita Eh bukan bersih kita ini mah Pingin gue buat ini ya Ini ada sama juga E2 juga Wah ini yang terbaru nih Wah ini yang terbaru Lah ini mobilnya Mas Harun Oh lagi hidup mesinnya dipanasin Panasin Ini ada juga Pokoknya disini ada dua pintu semua ya Gak ada empat nih dua semua nih guys Nah ini sama Wah ini Cabriolnya Warnanya beda nih Antara beach Dan warna hitam Ya Abis itu Ini ada juga Wah ini yang terbaru guys Tuh Ganteng ya Ini SL Ada ini juga Nah ini ada SL lagi Nah ini Hampir sama nih tahunnya dengan Mas Harun Kalau gue bilang sama Kenapa? Karena dari segi lampu depannya Sama tuh Warnanya ada yang mirip Ini Mas Harun Ada sama Tapi kayak lebih Kuningnya tuh lebih agak pekat Kalau yang gitu Guys Ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Dua belas, tiga belas, empat belas Lima belas, enam belas Tujuh belas Tujuh belas mobil yang akan Kesuka bumi mungkin ya Ini masih nunggu kita nih Lebih kayaknya sih Gue berharap sampai Tiga puluh, lima puluh boleh lah Tiga ratus Tapi yang belum datang Jadi Itu kita nyapa Mas Harun dulu Kita belum nyapa Kita kesana Itu dari sini Kita masuk tol Desari Ke kiri Masuk kolong Masuk tol Desari Ikuti jalan Di situ kita belum foto-foto Masih iring-iringan Nanti kita bagi Bagi dua grup lah Bagi satu grup Kalau enggak dua grup Dari situ Ketika masuk pintu Pembayaran pintu Pertama desari Baru kita Dua jalur, tiga jalur Kita tutup Nanti ada Mas Fildrat Sama fotografer Karena hobinya dia ngebut Gimana Mas? Gimana? Gak dikiap Fotografer maju ke depan Mobilnya ketahuan nangat Mobilnya warna kuning Jadi maju ke depan Nanti kita video di situ Siap guys Onvoy jaga jarak ya Onvoy jaga jarak Karena ini kita touringnya deket Maksimal paling gincang 80 Kalau mau ngebut Besok pergi sendiri Kalau mau terpulang Ayah pulang dari Dari penajian ter Terserah ada mau ngegas Dari bebas dah Ikuti arahan dari Ikuti arahan dari Pres Semoga perjalanan kita Lancar Selamat Tidak ada Kendala Sampai kejualan Pulang dari Terima kasih Kita lagi di jalan Menuju Sukabumi Nah ini masih tolandara nih Karena ada Sedikit miss Jadi itulah Perjalanan ya Ada aja sedikit Kekurangan-kekurangannya Halo Nah Jadi kalau untuk teman-teman sekalian Itu Harus perhatikan Si komender Nah Jadi komendernya ini Om siapa Gue lupa namanya Bagian depan Nah itu kita Barisan harus rapi guys Ini rapi banget nih Enak banget Wah ini ganteng nih Sebentar Kita lihat Ketika 50 Budikitnya Velgnya Ketel Dan depan kita tadi Ada mas Harun Ya kan Ini sih Acaranya asik banget nih Jadi sama Mobilnya sangat gem gitu guys Yang penting dua pintu Lo mau yang cabrio Mau yang coupe Yang penting dua pintu Oke Lihat terus keseruan Hari ini Alhamdulillah kita udah sampai Ini mobil cabrio Lagi parkir nih Cabrio Ini yang coupe Tuh Pajang Ada 20 mobil Yang ada Di sini Dan ada sedikit Warna yang sama nih Mobil Mas Harun Dengan yang Sikip juga E250 nya Tuh Nah kita mau makan siang dulu Di sini Tadi sempet berhenti Di res area Abis itu juga jalan Ke sini tuh Dia bagus ya Gue suka Perdesaan di sini tuh Jalannya bagus Dan Gak ada polisi tidurnya Cuma satu doang Tadi pas masuk Dan ada tetanjakan Turunan Wah Gue pikir Mobil-mobil sini pada nyangkut Mas Harun tuh sampe Pelan-pelan banget Tapi aman Gak ada masalah Di mobil-mobil orang-orang ini guys Oke Kita lihat keseruan di dalam Oke guys Sekarang gue udah sama om Om Tiga orang yang ganteng-ganteng nih Om namanya siapa nih om Saya Novi om Om Novi Kalau om Saya Yudhis om Yudhis om Saya Guntur Nah om Guntur ini Om Yudhis dan om Novi ini adalah Katanya petinggi-petinggi Dari SCOE ini guys Nah gue pengen nanya nih om Hari ini Halal-bih halal om Berapa mobil yang datang nih om Dari mobil dulu deh Kurang lebih 20 mobil om Dari 26 yang lain ab Oh yang lain 26 Berdirinya dari kapan sih om SCOE itu berdiri di bulan Agustus 2020 Pas lagi pandemi Pas lagi pandemi ya Nah itu syarat masuk Untuk SCOE sendiri apa dong Ada syaratnya nggak Syaratnya simple kok Apa tuh Mobilnya merek Mercy Dan dua pintu Dan dua pintu ya Coupe dan cabriole Coupe maupun coupe Cabriole semua tipe Yang penting dua pintu Yang penting Mercy Semua umur Semua umur Semua Dari tahun kelas Dari tahun klasik Sampai yang baru Sampai yang baru Nah kalau untuk Member sekarang berarti ada 26 208 Wow 208 Terdaftar 208 Itu di Jakarta Bener Termasuk kita Kita baru masuk hari ini guys Kita baru hari ini masuk Dan itu 208 tadi Itu di Indonesia aja Atau di Jakarta Di Jakarta dan Bandung Oh berarti dua itu ada 208 Tapi ada member kita Yang beberapa ada di Semarang Di Jogja Sampai Solo Nah itu untuk warga-warga Solo Jogja boleh kalian follow IG nya apa namanya nih om Start Coupe Owners Indonesia Tuh Start Coupe Owners Indonesia Jadi kalian bisa Regis itu Kalau kalian punya mobil Yang dua pintu Mercy tentunya Oke om terima kasih banyak Sekali lagi Udah saya mau Terima kasih om Terima kasih om Terima kasih Nah halal di halalnya Ini benar-benar berbaur ya Tadi perkenalan Nah gue sendiri member baru nih disini Itu perkenalan Kita saling bertukar pikiran Kenapa? Karena kan mobil Mercy Dan ini bebas ya Mau cabrio Mau yang coupe Itu bebas Nah jadi saling bertukar pikiran Habis itu tadi kita sempat Istirahat juga di res area Ada yang buang air kecil Ada yang ngopi sebentar Ada yang rokok ya kan Nah jadi kita istirahat disitu Dan pada akhirnya kita nyampe disini Dan Tadi jalannya masuk kesini tuh Aman sih Gak ada policy tidur Lobang tuh gak ada Tapi jalanannya turun Naik Nah itu agak sedikit Memacu adrenalin kita Dan mobil kita Alhamdulillah gak ada masalah Dan Mas Harun sendiri Paling depan Patokannya dia Tadi om Novi bilang Sama om Guntur Patokannya mobil Harun Kalau mobil Harun lewat Bleting belakang mesti lewat Karena mobil Mas Harun sendiri Yang lebar dan Pendek gitu loh Ah Kayaknya gue harus pamit guys Karena sudah mau hujan Kita balik lagi ke Jakarta Stay tune terus Pokoknya jangan lupa Di like, di subscribe Dan di komen Untuk depannya jangan di skip-skip Gue Sintas Tanpa Tendiri Ingat velak Ingat eser Kami keluarga besar SGOI Mengucapkan Minah baikin Mohon maaf lahir dan berarti Yeay 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 Terima kasih.